Terima kasih masih tetap bersama kami di I News Malam. Pemirsa pagi tadi, Presiden Jokowi Dodo bersilaturahmi dengan ulama Kurai Sihab di Tangerang Selatan, Bantan, membahas Islam Moderat. Kemudian siang harinya, Jokowi menyalakan listrik gratis bagi ratusan warga kurang mampu di Bekasi, Jawa Barat. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo bersilaturahmi dengan ulama Kurai Sihab di Pondok Pesantren Bait Al-Quran Tangerang Selatan, Bantan. Jokowi dan Ibu Negara berbincang santai dengan keluarga mantan menteri agama tersebut. Islam Moderat menjadi topik perbincangan kedua tokoh. Menurut Jokowi, dunia saat ini membutuhkan moderasi, bukan kekerasan. Banyak tadi yang kita perbincangkan, tetapi intinya tadi mengenai moderasi Islam. Islam yang moderat, kuasa tiap Islam, itu yang kira-kira kita perbincangkan. Siang harinya, Presiden Jokowi Dodo menyalakan listrik gratis di ratusan rumah warga kurang mampu di Bekasi, Jawa Barat, yakni 8 rumah di Kota Bekasi dan 309 rumah di Kabupaten Bekasi. Jokowi bahkan menyambangi rumah sejumlah warga. Jokowi menyalakan langsung meteran listrik di rumah-rumah yang sudah bertahun-tahun tak memiliki sambungan listrik. Selain menyalakan listrik, Jokowi juga menyerahkan sertifikat sambung listrik gratis. Program ini merupakan sinergi dari 34 BUMN yang berhasil menghidupkan lebih dari 100 ribu rumah warga di Jawa Barat dengan listrik gratis. Dari Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat, Riki Iskandar, Dede Rudi, AY News melaporkan. Sementara itu, pemirsa calon wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bertemu petani karet dan sawit di Muaro Jambi-Jambi. Sandiaga berjanji akan menaikkan harga ketah karet dan kelapa sawit agar tidak lagi merugikan petani. Sandiaga Uno menyapa warga Muaro Jambi-Jambi siang tadi. Sandiaga juga berdiskusi dengan sejumlah petani karet dan kelapa sawit. Mereka mengeluhkan harga karet dan kelapa sawit yang cenderung murah sehingga petani tak mendapat untungan yang signifikan. Sandiaga pun berjanji jika menjadi wakil Presiden akan menaikkan harga karet dan kelapa sawit sehingga lebih menguntungkan petani. Selain itu, Sandiaga juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.